Di kedai abangnya ini, kalau setiap Jumat, Sabtu, Minggu menyediakan roti canai gratis. Kak, sayang kak, seribu kali sayang. Kenapa? Mikrofon tadi, tak saya on. Nasi kerabu ini memang paling terkenal di Malaysia ya. Dan ini kakaknya, anaknya daripada owner yang punya kedai. Ternyata yang punya kedai orang batu pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi hari ini aku berada di Seremban, Negeri Sembilan. Kebetulan aku sedang menumpang tidur di rumah teman saya. Dan inilah suasana yang berada di sekitaran tempat tinggal kawan saya ya. Dan di sini pagi hari banyak sekali orang menjual makan-makanan untuk sarapan pagi. Ini tempatnya berada tepi jalan. Dan hari ini aku menemukan Venza Restoran. Kata sahabat aku, restoran ini makanannya sangat enak sekali. Dan hari ini juga ada roti canai gratis. Karena setiap Jumat, Sabtu, Minggu kedai ini menyediakan roti canai gratis ya. Kata abangnya memang Jumat, Sabtu, Minggu memang sudah terbiasa menyediakan roti canai gratis. Dan ini ya, yang sudah dikemas dalam plastik merah. Dan hari ini aku juga berkesempatan melihat abangnya membuat roti canai. Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah merasakan roti canai, jangan lupa. Kalau berkunjung ke Malaysia, mungkin berwisata di Malaysia, silakan makan roti canai dan minumnya teh tarik. Untuk di Indonesia, roti canai sendiri biasanya itu masih kurang populer ya. Roti canai memang sangat populer di Malaysia dan memang sudah menjadi makanan wajib. Sarapan pagi, makan malam juga bisa. Kalau tengah hari kurang ya. Tapi kalau pagi dan malam, memang peminatnya benar-benar sangat banyak. Karena roti canai ini makanannya juga sangat enak, lezat sekali ya kalau bagi saya. Dan hari ini aku juga melihat kue kucur ya. Ini kalau di Jawa namanya kucur, kalau di Malaysia namanya apa ya. Dan hari ini aku juga ingin sarapan nasi kerabu yang ada di negeri sembilan. Masya Allah, aku melihat sambal-sambalnya saja sudah tergiur ingin cepat sarapan. Dan ini adalah kakaknya penjual yang sangat ramah tamah. Dan ini yang punya kedai ya. Bapaknya, abahnya yang punya kedai. Sayang ya, audio saya itu rusak. Jadinya saya tidak bisa memperlihatkan kata-kata akaknya. Jujur, akaknya memang sangat ramah tamah. Beliau juga suka bergurau ya. Jadi saya juga sempat-sempat bergurau sama kakaknya tadi. Dan kakaknya katanya jomblo. Dan ini kedai-nya namanya Venza Restaurant Catering. Aku dapat info ini daripada kawan saya. Katanya di Venza Restaurant ini masakannya sangat sedap-sedap ya. Dan pagi hari pun juga ada ayam bakar. Ayam bakarnya memang benar-benar sangat padu. Dan ini aku bertanya-tanya kepada kakaknya ya. Kakaknya aku tanya, Kak, kakak ini kalau jualan dari pukul berapa sih? Katanya dari pukul 6 sudah buka. Dan kakaknya ini jam 5 pun sudah bangun ya. Sudah cantik, pekerja keras. Sayangnya katanya masih jomblo. Kok aku tidak percaya ya? Ini kalau audio saya tidak rusak, pasti seronok didengar ya. Karena aku sudah bercanda tawa dengan kakaknya. Dan kakaknya pun juga orangnya juga diajak bercanda tawa. Memang sangat-sangat senang juga. Dan beliau ini juga tidak sombong sama sekali ya. Tapi seribu kali sayang, mikrofonnya rusak. Ya beginilah namanya perjuangan ya kan. Padahal waktu pertama-tama sudah saya setting. Tapi sayang, audionya juga rusak. Tidak jelas. Akhirnya aku isi suara sendiri. Aku sembang-sembang sama kakaknya. Nah ternyata untuk membuat ayam bakar yang enak, lezat, bergisi ini. Ternyata ini diperap 2 hari dengan bumbu rahasia. Dari aromanya saja memang sudah sangat menggiurkan. Jadi kalau diperap 2 hari katanya lebih meresap rempah-rempahnya. Dan ternyata kedai ini dikelola satu family. Walaupun kedainya juga sudah cukup berjaya. Namun tetap dikelola satu family. Jadi pekerjanya semua ini anak-anaknya. Dan yang masak pun katanya mamanya. Yang buat air minum abahnya. Luar biasa. Memang satu family ini pekerja keras. Yang benar-benar sangat mantap sekali. Masya Allah. Ternyata kakaknya memang benar-benar tidak sombong ya. Sayangnya memang audio saya itu benar-benar rusak ya. Dan ini aku berjumpa sama mamanya ya. Atau akaknya. Ini mamanya kakak tadi ya. Jadi mamanya ini adalah daripada Kelantan. Jadi akak ini warga daripada Kelantan. Dan ternyata aku juga berkesempatan untuk sembang-sembang. Jadi pagi hari ini aku kesempatan ngobrol-ngobrol dengan kakaknya. Kedainya apa namanya kakak? Saya lupa. Kedainya apa namanya? Paman Teratak. Penza Restoran. Penza Restoran. Menerima catering juga. Ini sahabat-sahabatku yang mungkin tinggal di negeri Seremban ya. Negerinya apa daerah? Negeri Sembilan. Oh ini Negeri Sembilan ya? Negeri Sembilan Seremban. Negeri Sembilan. Daerah Seremban ya? Ya. Ini alamannya di Taman Teratai ya? Ya. Taman Teratai Senawang. Ya. Jadi ini alamannya Taman Teratai Senawang. Ini kali pertamanya saya masuk ke daerah Seremban. Aku pertama kali kak ini. Iya? Iya. Biasa saya pergi ke karyatul. Karyatul. Tengah nggak ya? Tengah. Tengah Mersin juga rame kak. Orang jual nasi kaku. Tengah Mersin. Iya. Rame sangat. Ini pun orang Bungkot pun ada. Ini original Kelantan. Ini original Kelantan. Kakaknya ini asli orang Kelantan. Coba kak cakap Kelantan sama saya. Kau makan apa ya? Oh cakap. Kakak segan potong sayur. Kalau buat saya Kelantan apa? Ini buat sayur, nasi kerabut. Makan dengan nasi kerabut. Oh makan dengan nasi kerabut. Iya logatnya beda ya kak kalau Kelantannya kan? Iya. Logatnya lain? Iya. Tapi saya ini dalam kak sini. Lupa. Karena akaknya sudah lama di Seremban. Jadi kadang-kadang akaknya juga sudah terbiasa ya kak ya. Terbiasa. Terbiasa menggunakan percakapan dekat sini lah. Sudah lama ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan video ini. Silahkan subscribe, di like, komen, dan diberbagikan ke teman-teman Anda. Jadi hari ini aku jauh-jauh datang Mersin ke Seremban. Menempuh jarak yang sangat kuandang sekali. Melewati hutan-hutan, lautanku sepuliani. Dan akhirnya aku pagi hari ini sampai di kedai akaknya. Di sini menjual makanan lezat, makanan khas Melayu. Enak, lezat, bergisi. Kalau mau cari masakan Eropa tidak ada. Semuanya masakan khas Melayu. Wajib Anda coba. Dan wajib Anda buahgikan ke teman-teman Anda supaya yang ada di Seremban ini tahu kedai akaknya. Tapi akaknya sudah jualan berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Wow, akaknya sudah jualan hampir 20 tahun. Masa Allah. Jadi segari muda ya, Kak? Iya, dari anak pertama. Dari anak pertama? Sekarang dari umur 8 tahun, sekarang umur 25 tahun. Pertama kali jualan, Kak? Apakah langsung laris? Mula saya tak buka ini, saya buka kedai kecil dulu. Oh, mulai. Kedai kecil macam tetap gitu jalan itu? Iya, itu macam polo-polo. Sama abahnya? Nah. Saya nampak dua laris-laris terus. Buka yang besar? Buka kelahan-lahan, bermula dari bawah, baru kelahan-lahan. Oh, bermula dari bawah, dia kan langsung pelangan naik. Jadi akaknya mau balik terus, mau masak lagi nanti pukul 11 ya. Dan ini dikelola satu family. Aku nanti mau sembang-sembang sama Abah Haji ya. Hari ini aku di Seremban ketemu Dulur Jowo. Rame sekali ternyata. Dulur Jowo dia ada di mana-mana. Jadi ini abangnya sedang membuat roti canai. Di kedai abangnya ini, kalau setiap Jumat, Sabtu Minggu menyediakan roti canai gratis ya. Tadi saya sudah membuat videonya, tapi sayangnya mikrofonnya itu bang, tidak saya tancap. Betul-betul kan? Eh, suaranya hilang. Jadi, aduh sayang sekali. Padahal aku tadi sudah bergurau sama akak-akaknya ya kan? Seronok kan? Akaknya cuma manggap-manggap saja, tidak ada suaranya. Tapi tak apa, nanti aku isi suara sendiri. Sayang sekali ya. Aku tadi sudah bergurau sama akak-akaknya ya kan? Akaknya yang ownernya dekat belakang sana. Sudah cerita-cerita lah. Eh, mikrofonnya nggak pas, nggak ngam. Ini harus kena beli mikrofon yang automatic nih. Kalau memang manual ya macam ini bang. Jadi, sebenarnya aku tadi sudah nge-vlog ya. Nge-vlog di sini. Ini jajanan akak-akaknya tadi ini ya. Aku sudah bercakap-cakap sama akak-akaknya. Akaknya tadi yang buat ayam bakar. Tapi sayangnya tadi, ya kan mikrofon aku, mikrofon aku itu betul-betul tak on. Jadinya ya tidak ada suaranya. Betul-betul. Dan ini adalah anak yang punya kede. Tadi aku sudah sembang-sembang sama akaknya lah. Sayang sekali ya. Sudah sembang-sembang, sudah cerita-cerita. Tapi mikrofonnya tadi on. Jadinya ya nggak, apa, nggak terdengar suaranya. Di sana ada Abang Haji, Abang Haji ini yang punya kede ya, onernya ya. Ini menjual berbagai masak-masakan. Semuanya ada di sini ya. Aku tadi juga sudah cakap sama Abang Haji, tapi tidak sempat bercakap-cakap. Abang Haji ini hari ini sibuk sangat ya. Kak, sayang Kak. Seribu kali sayang. Kenapa? Mikrofon tadi, tak sayang on. Aduh, ya Allah. Tadi aku sudah seronok kan kita cakap-cakap. Ini pasti nanti penonton sangat suka. Aku sudah cakap-cakap sama akaknya. Aku cek dekat sini. Eh, aduh. Macam mana? Ya kan? Aku sudah cakap-cakap sama emak tadi ya kan? Aku sudah seronok. Emak dari Kelantan cerita-cerita. Ya beginilah. Nasib ya. Kalau kita tidak cek terlebih dahulu. Tadi aku sudah sembang-sembang sama akaknya. Akaknya ini cerita pasal kede ini dikelola satu family. Dan akaknya ini masih jomblo loh. Yang betul Kak jomblo. Jomblo. Masih jomblo. Masih jomblo? Ya. Tidak ada yang punya. Tidak ada. Ini semua masih jomblo. Ini semua masih jomblo. Oh. Jomblo happy ya. Jomblo happy. Jomblo happy. Bayangkan akaknya suantik. Masih jomblo katanya ya kan? Tapi saya rasa akaknya ini bohong lah. Yang pasti sudah ada punya. Eh betul. Soalnya akaknya kan rajin bekerja. Ya kan? Katanya bangun pukul 5 pagi. Sudah menyiapkan masak-masakan. Dari mulai ayam bakar, nasi, lemak semuanya ada. Kak disini memang kalau Jumat 1 minggu gratis roti cane ya? Siapa ya? Jumat 1 minggu gratis roti cane? Tapi tidak, tapi tidak apa. Jumat 1 minggu gratis roti cane ya? Iya. Oh gratis roti cane. Gratis. Gratis itu free. Iya betul. Free kak. Gratis itu free kak. Sayang kak tadi aku sudah cakap-cakap sama kakak kan. Udah guru-guru aku cek dekat situ. Ini suaranya kenapa enggak ada gitu. Tapi enggak apa nanti aku masukkan jalan cerita nanti lewat suara saya. Dan disana ada Abah ya. Ada Abang Haji. Tapi kelihatan sih jadi aku enggak berani mengganggunya. Gede disini tuh bukanya dari pukul 6 hingga pukul 4 petang ya. 4 petang sudah tutup. Dari perjalanan aku hari ini aku mendapat pengalaman yang sangat berharga dari kakaknya, dari Abahnya yang punya kedai. Bahwa sukses itu butuh perjuangan, butuh doa. Tidak ada yang instan dan semuanya butuh proses. Dari tenda kecil hingga bisa mempunyai restoran dan hingga bisa sukses. Masya Allah luar biasa. Semoga kedai Abah Haji yang ada di Seremban ini semoga makin laris jualannya. Amin ya robbal alamin. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, dan buah gikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.